Intro Back again on design Memiliki dua ambience berbeda pada satu bangunan resto tentu jadi daya tarik tersendiri bagi pengunjung Seperti resto di wilayah Bogor ini yang dibangun berdasarkan dua fungsi dan tema berbeda di tiap lantainya Secara layout kita bedakan antara lantai 1, lantai 2 lantai 1 kebutuhannya lebih ke keluarga dan no smoking area dan lantai 2 kebutuhannya indoor dan outdoor lebih ke anak muda full smoking area Nah dari situ barulah berkembang ke detail interiornya Masuk ke bangunan kita akan melewati sebuah pintu besar yang dapat dibuka hingga 360 derajat Pintu ini sengaja didesain memutar sebagai point of interest pengunjung ketika masuk Secara keseluruhan, desain interior resto ini mengusung konsep industrialis tapi tetap dengan ciri khas berbeda di tiap lantainya Terinspirasi dari desain living room pada masa lampau Desain interior di lantai 1 terasa sangat homey Contohnya di bagian seating area yang menggunakan sofa dan kursi berdesain vintage lengkap dengan cushion untuk menambah kenyamanan Serta aksen lantai keramik bermotif kuno untuk memperkuat suasana living room Beberapa pajangan lain pendukung tema kurut dihadirkan seperti mesin ketik kuno dan radio Sementara sisi industrialis terlihat dari dinding yang sengaja dibuat ansinis Material besi pada piang rangka dan silingnya hingga sebuah tangga yang disesendari kawat besi pada bagian rally Hal menarik lain di resto ini ialah gambar kelinci yang menjadi ikonik terutama di lantai 1 Kita ambil dari pasar customer di lantai 1 yang lebih ke keluarga Kira-kira umurnya 30 tahun ke atas Untuk mereka yang berumur sekitar segitu kan mungkin mengenal dongeng si cerita di tahun sekitar 80an Nah makanya coba deh kita angkat si Peter Rabbit ini Tapi sudah kita adaptasi ke restoran Dia sudah menjadi, kelinci yang sudah menjadi orang Jadi murah-murahnya Peter Rabbit hanya sosoknya aja dengan berbadan manusia Tokoh kelinci ini tampak menghiasi beberapa sudut resto Peter Rabbit dan ketiga saudaranya terlihat hidup dengan tambahan hidden lamp pada dinding utama Sementara di bagian teras depan, dua dunia kelinci digambarkan secara apik lewat mural berikut Tak terkecuali di bagian bawah tangga yang mengilustrasikan kelinci layaknya manusia purba yang berkembang Beranjak ke lantai 2 yang menerapkan konsep outdoor indoor dan dikhususkan untuk pengunjung berusia muda Di lantai ini, tagline tell your stories menjadi focal point di area outdoor Yang dituliskan dalam ukuran besar pada sebidang bata ekspos Sisi industrialis di lantai ini lebih terasa ketimbang di lantai sebelumnya Terutama pada seating area Dengan memanfaatkan material bekas Sebuah tong bisa dialih fungsikan sebagai meja yang tampak unik Guna mendukung kesan industrialis di sini Beberapa furniture didesain dengan menonjolkan material besi di bagian rangka Yang dipadukan dengan kayu bekas sehingga memunculkan kesan kokoh Masuk ke dalam, nuansa indoor-outdoor makin terasa Sebuah pohon di tengah ruang dilengkapi dengan lampu bohlam sebagai aksen dekoratif Mampu menjadi point of interest di area ini Yang unik, batang pohon ini berasal dari kayu yang diawetkan Untuk kenyamanan pengunjung, terdapat beberapa seating area yang bervariasi Bagi pengunjung dalam jumlah banyak Long table bermaterial kayu ini bisa jadi pilihan Jika menginginkan suasana lebih santai Kamu bisa memilih area berikut Sementara di bagian pencahayaan Di lantai ini cukup terang di siang hari Dengan banyaknya jendela yang sengaja dibuat Untuk memperkuat kesan outdoor Namun untuk penerangan di malam hari Beberapa lampu bergaya industrialis ini Dapat menjadi elemen dekoratif sesuai tema yang diusung Dengan mengusung dua konsep cerita berbeda pada interiornya Resto ini mampu mewadahi pengunjung yang datang Sebagai sarana berbagi cerita dan berinteraksi Dan itulah keseluruhan episode desain hari ini Semoga mampu menambah inspirasimu dalam penataan hunian See you next week and have a nice weekend Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax